Korem 011 Lilawangsa menggelar pergantian tiga pejabat dandim jajaran. Prosesi penerimaan dan pelepasan melalui upacara cerah terima jabatan. Sertijab dipimpin langsung kemanen Korem dan Rem 011 Lilawangsa Kolonel Infantri Ali Imran berlangsung di gedung KNPI Korem Losmawai Aceh pagi Kamis. Masing-masing pejabat dandim yang diserah terimakan dari pejabat lama kepada pejabat baru yakni Letkol Infantri Abdul Jamal Husin kepada pejabat baru dandim 0102 PD Letkol Infantri Andi Irsan yang sebelumnya menjabat danyonib 711 RKS Brigib 22 OM Kodam 18 Merdeka. Selanjutnya pejabat lama Letkol Infantri Kurniawan Agung Sancoyo kepada pejabat baru dandim 0106 Aceh Tengah Letkol Infantri Raden Hermansa Smita sebelumnya menjabat danyonib 115 Macan Loser Korem 012 Tengku Umar Melabok Aceh. Kemudian pejabat lama Letkol Cavaleri Ino Dwi Satio Darmawan kepada pejabat baru dandim 0119 Bener Meriah Letkol Infantri Ahmad Pauji yang sebelumnya menjabat sebagai dandodik latpur rindam 1 Bukit Barisan. Komandan Korem dan ren 011 Lilawangsa Kolonel Infantri Ali Imran mengatakan ahli tugas dan jabatan di lingkungan TNI-AD bertujuan untuk meningkatkan kualitas satuan dan profesionalisme kepemimpinan. dan rem menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada pejabat lama serta berpesan kepada pejabat baru terus mengukir inovasi dan kreatifitas bersama prajurit disatuan agar menjadi lebih efektif dan efisien. Kuna mendukung tugas pokok Korem 011 Lilawangsa khususnya dan TNI-AD pada umumnya menjadi lebih baik. Sehubungan dengan itu, mencermati situasi saat ini dalam sepekan terakhir bencana alam, banjir, dan tanah longsor terjadi di sejumlah wilayah Korem 011 Lilawangsa dan rem berharap agar para prajurit jajarannya untuk meningkatkan peran TNI dalam membantu kesulitan masyarakat salah satunya mampu memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat dalam kondisi darurat. Sementara itu, acara pelepasan pejabat lama juga dilakukan. Masing-masing akan melanjutkan tugas di tempat yang baru yakni Letkol Infantri Abdul Jamah Husin akan menduduki jabatan sebagai Kabak Bin Ops Lad Dir Bin Lad di Pusenit. Selanjutnya, Letkol Infantri Kurniawan Agung Sancoyo sebagai Wakil Asisten Kas Damien dan Letkol Kapileri Inno Dwi Setio Darmawan sebagai Pabandia Satusas Pabang IX Bin Sahrul Sepersat.